Upacara penurunan bendera merah putih hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Cambi berlangsung hikmat. Upacara penurunan bendera merah putih dipimpin langsung oleh Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI, Supriyono. Rabu 17 Agustus 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat di lapangan kantor Gubernur Cambi berlangsung lancar dan sukses dalam penurunan bendera merah putih. Upacara penurunan bendera merah putih dipimpin langsung oleh Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI, Supriyono sebagai inspektur upacara. Letnan Kolonel Trinu Groho selaku Kepala Staff Kodim 0415 Cambi bertugas sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih. Upacara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan oleh siswa-siswi SMA yang tergabung di dalam tim paduan suara Provinsi Cambi. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paski Braka yang bertugas pada Upacara Penurunan Bendera Merah Putih berjalan dengan lancar, sukses dan sempurna. Chelsea Nova Cahyani, siswi asal SMA Negeri 6 Kota Cambi yang bertindak menjadi pembawa baki pada Upacara Penurunan Bendera Merah Putih. Gubernur Cambi Alharis mengungkapkan bahwa Pasukan Paski Braka di Provinsi Cambi dalam melakukan pengibaran dan penurunan bendera merah putih berjalan dengan lancar, sukses dan sempurna. Dalam rangka penurunan bendera berjalan dengan lancar, yang di daerah ini langsung di lapangan ini dan di Jakarta kita juga ikuti serah putua. Dan tentu ini adalah hari di mana kita ke Malaysia, kita juga suka cita dan sekiranya anak bangsa semuanya bahagia pada hari ini. Tetapi tetap kita konsisten, berkomitmen untuk senantiasa bergerak dan bangkit untuk Indonesia. Berjalan dengan sempurna Paski Braka, Pak ada apresiasinya, Pak? Apa? Paski Braka yang berjalan sempurna pengibaran? Alhamdulillah. Paski Braka kita yang di Jambi, sempurna, lancar, sukses sampai sore. Yang anak Jambi yang dikirim berjalan kata, sudah sukses. Jadi kemandan tadi kan kemandan yang di warisan yang apa tadi? Ya, Alhamdulillah. Ya, semua sukarela semuanya, sukses. Rian Cencen, Tari Rika, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.